Halo sahabat YouTube semuanya kembali di channel saya FrisTV sekarang di video yang lalu kali ini saya mau coba untuk unboxing unboxing free drone, drone HPV saya yang baru ini dia dronenya kembali ya kembali ini baru tau ini, ini drone HPV dari brand Flywoo brand Flywoo terus tipenya itu sahabat itu bisa lihat scene dress scene dress kemudian HD digital pakai baterai 4s kameranya polar nano jadi kenapa polar ini nanti kalau sahabat YouTube mau beli drone drone HPV dengan VTF digital dan mau bagus pada saat terbang malem sahabat YouTube pilih yang menggunakan kamera polar nano nah polar nano ini memang khusus untuk terbang malem nanti video drone nya saya lampirkan lagi ya saya berikan ke sahabat YouTube di next video video terbangnya terus di sini saya coba bahas dulu ini apa ya polar nano motornya NIN pakai motor NIN sama seperti Flywoo Explorer ini tapi 1203 4850 kv terus pakai FC dan ESC GOKU GN405S 20 Ampere ESC nya IO all in onboard stack 25x25 stack itu berarti antara ESC dan FC ESC itu electronic speed control FC itu flight controller dia nempel salah tutup bentar saya kasih lihat ya terus eh Metin Cina ini Metin Cina saya beli ini di toko Xerius keren salah satu toko recommended di pendronan FPV bentar saya kasih link ya kalau sahabat youtube mau kalau sahabat youtube mau apa coba-coba beli tanya-tanya soal drone FPV bisa ke toko Xerius terus di sini ee drone Cinres tuaran Flywoo ini dia dilengkapi dengan neon LED neon LED itu jadi dia ada LED lamp di si ducted nya si drone jadi drone itu nanti ada ducted nya nah di pinggir si ducted nya itu ada LED nya sahabat youtube ini ini baru ini baru masih di segel ini masih di segel nanti kita kita coba bongkar sahabat youtube terus terus apa lagi ya kotaknya kecil karena memang ini ukuran ee 2 2 in 2 in itu berarti ee diameternya diameter ducted nya itu adalah 50 50 mili 5 cm ducted nya bunderannya propeller propeller diameternya 50 mili 2 in terus ini sudah BNF BNF yaitu receiver nya TBS TBS ini apa namanya tim black ship tim black ship itu timnya bandot hitam ini receiver TBS ini terkenal untuk yang long-long range dan drone nya bisa terbang jauh-jauh drone bisa terbang jauh-jauh ee tidak akan terhalang dengan segala macam jenis tembok dan udah HD jadi receiver nya bagus banget untuk VDX oke ini teknikal nya ya teknikal dari cover depannya sekarang tanpa banyak kencang kita buka ini 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 masih di masih di segel masih di segel untuk ling pembelian dan harga sahabat itu bisa lihat ya ntar kalau mau nego-nego silahkan untuk bocoran nya harganya ini 5 juta ini ini baru dibuka ini 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 baru dibuka ini baru dibuka ini baru dibuka ada busa perlindung nya ini kayaknya saya ganti mode kameranya sampai YouTube sebentar saya coba ganti mode kameranya sebentar sampai YouTube ini sudah saya ganti mode kamera belakang yang dipakai nah ini adalah penampakan drone nya maaf ya sahabat YouTube masih berantakan mijanya karena baru pulang dari ambil drone nya nah ini tadi busanya terus kita dapat sini ada plastik isi aksesoris ada spare propeller banyak loh ntar kita berdullin satu-satu nih ntar dulu nih kita berdull ini ya ini kenapa ya ntar saya singkirin dulu nih ada PBB ada strook belanja strook makan aduh merantakan banget walaupun apa adanya merantakan itu nah nah ini 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 kita berdullin satu-satu ya sampai cukup saya masih nah disini kita lihat ada apa sih nah kita dapat propeller 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 warna hijau dengan ini fly wool ya kan terus propeller yellow two pairs two pairs itu berarti satu set ada dua pasang ini satu pasang satu pasang nah ini dia oke ini apa op gimana ini waduh taruh setting lho terus dapat warna hijau ini dia eh oke terus kita dapat baterai strap ini baterai strap ada baterai strap fly wool terus ada baut-baut baut-baut ukuran banyak nih ada yang 2mm tapi rata-rata 2mm kayak rata-rata panjangnya macam-macam sampai situ gua milih semua ini ada baut-bautnya kita taruh sini ini terus ini ada kita lagi ya kunci L wah keren nih biasanya kalau kunci L dari paket drone ini lebih bagus gak sempel gak cepet gak cepet doang ini ya kalau kita beli kalau kita beli di tempat lain ini cepet dong sobat youtube terus kita ada lagi kita lagi ini customer service oh ini proper direction quad x jadi dia berarti ini puternya ke dalam ya itu ke dalam ini ke dalam ini kita pakai ini nih karena kita kan 4 ini yang 6 ini kita ini nih nanti kita pasangnya ikutin ini sobat youtube terus ada customer service email technical support kalau mau tanya-tanya bisa kesini terus ada experience problem customer service oke nanti terus ada sticker flywood saya ada dua udah sticker flywood karena saya punya dua drone flywood dan saya jadi demen beli flywood terus ini ada landing pad ini ini untuk landing pad cukup ya apa tipis banget ya ini landing pad terus lain landing pad kita dapet propeller nah ini propeller lagi sahabat itu propeller to left to air black 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 hmm 51mm 2 in 50mm 50mm itu diameternya nih sampai tutup diameter dari ujung ini sampai ujung sini itu 51mm atau 5 cm gitu ditarik dari seluruh yang ke lengkok-kelengkok dari seluruh oke dapat item jadi ini yang kita dapat ya ini semua terus ini terus ini bau-bau terus ini landing pad terus propeller hijau kartu petunjuk pemasangan propeller ini kartu lagi dan sticker flywood sticker flywood oke sama ini kunci oke ini kita singkirin dulu sini nanti kita olah lagi sahabat youtube sekarang kita dapat apa nih tips support center flywood to avoid overheating the vista vista ini adalah VTX digitalnya sahabat youtube jadi saya pakai kadex vista dengan kamera polar untuk terbang malam oke jadi ini cara agar vistanya ini nggak overheating nggak kepanasan itu harus apa nih you should as soon as you plug in the battery airflow from flying will cool the vista down jadi pas sahabat youtube colok baterainya harus segera diterbangin agar ada air flow yang bisa di mendinginkan sih vistanya itu terus when you are upgrading the vista firmware please use a fan to cool the vista otherwise vista may be overheated and damaged jadi pada saat ini kan vista ini baru nih satu harus di aktifasi kedua kalau minta upgrade pasti di upgrade aktifasi dan upgrade ini butuh waktu yang lumayan lama sahabat youtube jadi untuk bisa tetap menjaga temperatur yang si vista harus ditambahin fan fan nya itu kipas kipas angin yang sahabat youtube punya di deketin deh tuh di vistanya di drone nya biar tetep dingin oke ini dia nih tips nya sudah dan dan ini dia drone nya iya drone nya keren ya oh udah ada ini loh baterai strap baterai strap warna hijau ini masih masih ini loh bungkus masih bungkus ini motornya wah keren 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 ya seukuran telapak tangan kecil tuh kecil kan nah ini lampu-lampu di pinggirnya nih sahabat youtube tuh led nya ini sebenarnya udah di udah dibahas juga sih sama youtuber yang lain tapi gak apa-apa lah saya bahas lagi ya karena saya baru punya ya biasa gitu deh kalau baru punya ya sahabat youtube ya hahaha oke ini kameranya tuh kelihatan gak ya hmm ntar kita buka dulu plastiknya oke hmm kita buka dari mana ya yang dibuka sayang banget oke kalau sayangnya jangan dimainin ya kan kita buka isinya hmm hmm kan wow kaya waw keren 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 k ya Oke malah-malah terbang sebentar-sebentar lama yang penting enggak ganggu enggak ganggu enggak mencurigakan dengan terbang tanpa ini kenapa batuknya panjang dulu deh emang semua-semua ini lagi maaf ya tadi ada back sound ternyata mantapnya lagi sudah dilengkapi dengan kabel power untuk yang mau pakai apa namanya GoPro tapi sudah diprotolin kalau kita bilang yang sebenarnya enggak bagus karena kami sensor my YouTube itu apa udah diprotolin buku gopronya gopro sudah diprotolin atau di tadi apanya kita bilangnya sudah dibuka-buka nah ini dia Wow kita dapet antena flywool ini antena flywool flywool antenanya ini untuk si untuk power for Insta 360 one air light atau ya GoPro yang sudah diprotolin nah ini adalah Vista nya Kadex Vista ini adalah Vitex digital terus ini kameranya kameranya masih diprotek ini sahabat itu ini dia menggunakan polar nano jadi polar yang kurangnya kecil biar enteng ini kameranya ini ada bagaimana ya kadex fpv kalau sahabat itu bisa kelihatan kadex ini kadex polar nano ada tersenang polar yang بر harian coba ante-tرا yang ammonia ini ukuran hanya setelapaker tangannya juga kecil dan ini ini gusa sahabat youtube gusa ini safety banget kalau nabrak nabrak orang ya nggak sakit lah lumayan nyut-nyut tapi nggak udah berdarah ini makanya pakai pelindung ini dapetnya terus ini Vista nya ini untuk power power baterai pakai ST30 nah ini ini dia RX TBS Crossfire Nano dengan antena yang kecil oke harus saya ganti nih antenanya terus apa lagi ya nih jadi yang penting ini adalah CV stanya tadi Vista tadi terus di sini ada nih disini ada colokan untuk apa flight controller dimana saya kontrol ini juga stuck dengan ESG nya elektronik speed controller Oke terus ada motor motornya motor min di sini kelihatan nggak sih gila tuh motornya min sobat itu motor brushless ini dibilang brushless 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 oke ini baterai slide nya ini colokan power dengan ST30 adakah power buat gopro yang diprotolin dan ya ini penampakan drone mini nya buat belusukan belusukan buat masuk ke ruangan-ruangan indoor dan tidak membahayakan dan untuk terbangnya akan kita tes terus saya mau program dulu setting setting terus binding dengan remote LX nya saya mau aktifasi si Vista dan sebagainya kita terbang oke lanjut di next video sahabat YouTube untuk tes terbangnya terima kasih sudah menonton video unboxing saya selamat sehat dan sukses selalu untuk sahabat YouTube semuanya nah 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 buah buah